Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Empu Gajah Mada yang waktu itu telah menjabat sebagai Rakyat Patih Dhaa, akhirnya dikukuhkan sebagai Rakyat Patih Amangkubumi pada tahun 1256 Saka atau 1334 Masehi atas jasa-jasanya. Rani Tribuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani, Raja Wanita Pengganti Sri Jaya Negara, meletakkan kedudukan istimewa itu ke pundaknya. Pengukuhan Empu Gajah Mada sebagai Rakyat Patih Amangkubumi diiringi kejadian alam yang sangat luar biasa. Beberapa saat setelah pengucapan sumpah palapa, gempa bumi dahsyat terjadi di Pabanyu Pindah. Bumi Jawa mulai memberikan isyarat, akan terjadi hal besar setelah itu. Ternyata, pilihan Sang Rani Tribuwana Tunggadewi tak salah. Di tangan Rakyat Patih Amangkubumi, Empu Gajah Mada, Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara. Sebuah cita-cita yang lama diidam-idamkan oleh Prabu Dharma Wangsa, mertua Prabu Air Langga dari Kerajaan Medang dulu. Juga, cita-cita dari Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari. Armada Majapahit dikerahkan untuk tujuan itu. Politik mempersatukan Nusantara dimulai dari wilayah barat. Pulau Suarna Bumi atau Sumatera menjadi sasaran pertama. Lantas, merambah ke Semenanjung Malaka, masuk ke Tanjung Pura atau Kalimantan. Diteruskan ke sebelah timur, Bali, Lombok, dan Burun. Tercatat, inilah wilayah yang berhasil dipersatukan Majapahit. Satu, Suarna Bumi atau Sumatera. Meliputi Jambi Darmas Raya Palembang Kahwas Kandis Sia Rokan Panai Mandailing Kampe Temiang Haru Parla Samudera Lamuri Barus Batan Dan Lampung Dua Tanjung Pura Atau Kalimantan Meliputi Katiang Kapuas Kota Lingga Sampit Kota Waringin Lawai Lawai Kandangan Kandangan Sambas Sengkawang Sedu Landa Tirem Barune Sukadana Seludung Pasir Solot Sawaku Tabalang Barito Malano Malano Dan Tanjung Kutai Tiga Semenanjung Malaka Meliputi Langkasuka Pahang Kelantan Saiwang Nagor Muar Paka Tumase Dungun Jerai Kedah Dan Kelang Empat Nusantara Bagian Timur Meliputi Bali Bedahulu Burun Logajah Sukun Dumpo Taliwung Sapi Gunung Api Seram Hutan Kadali Sasa Batayan Luwuk Buton Makasar Banggawi Kunir Salayar Galian Sumba Muar Solor Bima Wandan Maluku Wanin Seran Dan Timur Kegemilangan Majapahit Membuat negara-negara Di kawasan Asia Tenggara Gentar Majapahit Mencapai puncak Kejayaan Dan kemakmurannya Manakala Prabu Hayamuro Memegang tampuk Takhta Kegemilangan Majapahit Benar-benar Tidak bisa dibendung lagi Majapahit Merupakan saingan Kekaisaran Tiongkok Beberapa negara Yang menjadi tetangga Di antara wilayah Tiongkok Dengan Majapahit Hanya memiliki Dua pilihan Tunduk Atau bersekutu Kepada Tiongkok Atau Kepada Majapahit Majapahit Satu kali Pernah terjadi Ketegangan Antara Majapahit Dengan Kekaisaran Cina Dari dinasti Ming Yang waktu itu Diperintah oleh Zhu Yuan Zhang Yang bergelar Ming Dai Zhu Waktu itu Majapahit Diperintah Prabu Hayamuro Ketegangan Ini Disebabkan Karena Putra Mahkota Suwarna Bumi Meminta Dukungan Kaisar Ming Dai Zhu Dari dinasti Ming Agar dia Bisa menjadi Raja Di Suwarna Bumi Putra Mahkota Tersebut Takut Dengan Raja Jawa Kaisar Ming Dai Zhu Mengirim Utusan Untuk Memberikan Surat Dukungan Pengukuhan Itu Namun Armada Laut Majapahit Menyerang Utusan Dari Cina Terjadilah Pertempuran Dahsyat Utusan Dari Cina Banyak Yang Tewas Dan Surat Pengukuhan Untuk Putra Mahkota Suwarna Bumi Gagal Diberikan Namun Demikian Kaisar Ming Dai Zhu Tidak Memperpanjang Masalah Tersebut Karena Dia Menyadari Suwarna Bumi Memang Wilayah Sah Majapahit Konflik Kemudian Bisa Diselesaikan Secara Kompromi Antara Cina Dengan Majapahit Dima Dima Tidak